Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Mengenal sosok Rufaidah, perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam Pada zaman Nabi Muhammad S.W.W.S, sekitar ribuan tahun yang lalu, ada seorang perawat muslimah yang ikut berjuang dengan para kepahlawanan kaum laki-laki dalam bidang medis Pada masa peperangan besar terjadi, yakni saat Perang Handak dan Haibar, ada sosok perempuan tangguh yang rela mengabdikan hidupnya untuk menjadi sukarelawan dan merawat para mujahid Islam Ketertarikan dalam bidang medis sudah dirasa sejak kecil Ia bernama Rufaidah binti Sa'ed al-Ansyuri yang telah tercatat dalam sejarah Islam sebagai perawat muslimah pertama Ia dilahirkan pada 570 Masehi di Madinah dan merupakan keturunan dari Bani Aslam Ayahnya yang bernama Sa'ed al-Aslami merupakan seorang fisioterapis Dari situlah, Rufaidah belajar dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan ayahnya dan tumbuh menjadi ahli di bidang pengobatan Rufaidah berkontribusi besar dalam Perang Badar, Uhud, Hondak, dan Haibar dalam mengurangi terjadinya korban jiwa akibat tidak adanya perawatan medis saat itu Dia merupakan perempuan pertama dalam sejarah Islam yang membangun tenda perawatan untuk orang sakit Pada masa itu, perempuan memang tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan operasi seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki Tetapi, jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar hingga ia dijuluki sebagai fidayah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka Tenda perawatan yang dimiliki oleh Rufaidah disebut sebagai Rufaidah Al-Aslamiyah dan muncul pertama kali pada Perang Uhud Tenda tersebut dibangun di depan Masjid Nabawi untuk membantu para pejuang yang terluka Salah satu bukti kontribusi terbesar yang dilakukan Rufaidah adalah merawat Sa'ed bin Muaz yang terluka akibat busur panah yang menancap di dadanya dari Abu Usamah Rufaidah cukup tahu cara melakukan pengobatan dengan baik karena dia belajar dan tumbuh bersama seorang ayah yang mampu dalam pengobatan Sebab itu, Nabi Muhammad S.A.W. memilihnya untuk merawat Sa'ed Di kesehariannya dengan kepiawaian sebagai perawat, Rufaidah juga merawat anak-anak yang sakit dan membantu kaum difabel, anak yatim, dan orang miskin Tak pelit akan ilmu Dia juga mendidik para perempuan yang memiliki minat menjadi perawat Selain itu, sosoknya yang dikenal dermawan dan termasuk orang yang berkecukupan Rufaidah mendanai semua kegiatan medis dengan harta yang dimilikinya Dedikasi Rufaidah yang begitu besar untuk mengabdi dan berjuang bersama Nabi Muhammad S.A.W. Walaihi wassalam, ia menjadi salah satu orang yang mendapatkan kalung pemberian Nabi Begitulah kisah Rufaidah binti Sa'ed Al-Ansyari yang memiliki peran penting sebagai perawat muslimah pertama dalam Islam Yang berani mendedikasikan hidupnya dalam perang-perang besar untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka Kenallah sosok Rufaidah dan apresiasi semua perjuangannya sebagai perawat Demikian tadi kisah Rufaidah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari beliau yang mulia Allahualam bisawaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!